Setelahnya Bapak Ibu kita beralih ke BPJS Kesehatan Award nominasi untuk rumah sakit kelas C. Dan nominasinya adalah... Penghargaan BPJS Kesehatan Tahun 2020 diberikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit paling berkomitmen dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan nasional. Untuk kategori kelas C, rumah sakit paling berkomitmen pelayanan JKN. Nominasinya adalah... Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu, Malang, Jawa Timur. RSUD Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Rumah Sakit Umum Islam Sunan Kudus, Jawa Tengah. Dan pemenangnya adalah... Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu, Malang, Jawa Timur. Selamat siang, Assalamualaikum, Bapak Ibu dari Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu, Malang, Jawa Timur. Waalaikumsalam, dari Rumah Sakit Umum Hermina Tangkuban Perahu. Bersemangat sekali Ibu. Senang ya Ibu ya? Menang dalam... Alhamdulillah, setelah dua kali kita masuk nominasi, akhirnya juara juga. Alhamdulillah. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Halik Sidik dari Adinkes untuk dapat memberikan ucapan selamat. Baik, mohon bisa di-spotlight ke Pak Dr. Dr. Sutopo Patria Jati, mewakili Ketua Adinkes, live mengikuti acara ini. Pak Dr. Dr. Sutopo bisa di-spotlight ke beliau untuk menyampaikan diskusi dengan Rumah Sakit. Mohon, Hos. Pak Sutopo, ya. Kita spotlight Dr. Sutopo. Ya, beliau. Pak Sutopo. Silakan, Pak Sutopo. Ya, silakan disorot ke beliau. Silakan, Pak Sutopo. Baik, terima kasih. Selamat kepada Rumah Sakit dari Minah, Malang. Terima kasih banget, Minah, tanggupan-tanggupan Malang. Wahal biasa ini. Amin. Tidak kenal menyerah ya, Bu. Mau bisa disarakan kira-kira apa yang menjadi inovasi dan sekaligus komitmen yang sudah dijalankan selama tahun 2020 ini. Sehingga Rumah Sakit Pak Jenengan pantas dan layak untuk mendapatkan yang terbaik. Silakan diceritakan, Bu. Terima kasih. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Cabang Kota Malang atas apresiasi kepada kami sebagai Rumah Sakit berkomitmen dan bermutu dalam layanan fasilitas kesehatan pada pasien peserta JKN di era adaptasi dan era kebiasaan baru ini. Kepada Rumah Sakit Hermina Tanguban, Perahu. Juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Utama dan PT Hermina Hospital, Medikaloka Hermina, dan seluruh Direktur dari Rumah Sakit Hermina Group atas hubungan dan doanya. Sebelumnya, Pak, untuk diketahui kami masuk nominasi ini sejak tahun 2019. 2019 kami masuk nominasi untuk dipece juga, tapi saat itu belum beruntung untuk juara. Alhamdulillah pada hari ini bisa juara. Komitmen yang kami terapkan mungkin sama seperti tahun lalu, yang jelas adalah pelayanan yang bermutu kepada seluruh peserta JKN. Terutama waktu itu, 2019 kami melakukan sistem antrian online dan pendaftaran secara online. Kemudian kami membuat suatu SIM RS yang bridging dengan SIM dari BPJS, yaitu dengan mobile JKN. Jadi memudahkan para peserta JKN untuk pendaftaran secara online ke Rumah Sakit Hermina melalui mobile JKN yang sudah bridging dengan antrian online yang ada di rumah sakit. Sehingga pasien-pasien atau peserta JKN mudah untuk mendapatkan nomor antrian, sehingga dia datang langsung hanya cetak barcode melalui mesin aplikasi kami, yaitu aplikasi anjungan pendaftaran mandiri atau APN. Jadi peserta hanya scan barcode dari kartunya, kemudian akan tercetak SEP secara otomatis, sehingga peserta tidak perlu pendaftar di antrian pendaftaran, langsung menuju ke tempat dokter untuk berpraktek. Kemudian yang saat ini sedang kami kembangkan adalah tentang telemedicine, di mana dengan adanya pandemi COVID ini, kami menerapkan protokol kesehatan yang tepat, sehingga screening pada seluruh pengunjung yang kita lakukan. Dan untuk menjembatani antara pasien dengan dokter yang berpraktek, kami juga mengembangkan aplikasi namanya Halo Hermina. Halo Hermina ini adalah aplikasi telemedicine sesuai dengan PMK, yang memberikan jembatan atau memberikan konsultasi secara telemedicine dari dokter-dokter dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, PMK 1, dengan dokter-dokter yang ada di fasilitas rumah sakit kami, di rumah sakit Hermina, Tanguban, Perahu. Dan ini yang menjadi komitmen kami di era pandemi COVID ini. Sehingga mutu layanan kepada peserta JKN di era adaptasi dan era kebiasaan baru ini tetap terjamin. Mungkin itu Pak yang bisa kami siarkan untuk inovasi kami di tahun 2020 ini. Terima kasih. Satu lagi Bu, dari kami mungkin mau tanya nih, animonya untuk pemanfaatan telemedicine di daerah sana bagaimana? Nah, apakah cukup bagus atau masih harus dijual? Silahkan loh. Terima kasih Bapak. Untuk animo, memang saat ini kami sedang launchingkan, sehingga kami membuat suatu jejaring dengan para dokter di FKTP 1. Yang ada di sekitar kota Malang Raya. Kebetulan di Malang ini ada Malang Kota, ada Malang Kabupaten, dan Kota Batu. Nah, kami meloncingkan itu untuk lalu Hermina dan kami memfasilitasi para dokter di FKTP 1 untuk mengakses tentang aplikasi ini. Yang kedua, kami juga mengadakan seminar-seminar medis kepada para dokter di FKTP 1 untuk memberikan transfer ilmu dari dokter-dokter spesialis kepada mereka sehingga apa yang dikerjakan di Rumah Sakit Hermina Tangguban Rauh itu diketahui oleh para dokter-dokter di FKTP 1. Seperti itu Pak yang sedang melakukan. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat, Bu ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua BNJS Kesehatan. Terima kasih asas hubungannya. Dan kami mengucapkan sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas terpunya Rumah Sakit Hermina Tangguban Rauh. sebagai juara satu di Rumah Sakit Tipe C sebagai Rumah Sakit yang berkomitmen dan bermutu dalam layanan fasilitas kesehatan bagi peserta JKN di era adaptasi dan era kebiasaan baru ini. Semoga ini menjadi semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi Rumah Sakit Hermina Tangguban Rauh pada khususnya dan seluruh rumah sakit di Hermina Group pada umumnya. Maju terus bersama BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Rumah Sakit Hermina Tangguban Perahu Malang. Pasti ibunya sudah menyiapkan pidato ya, tadi membaca. Sudah siap menang ibunya ternyata. Baik, dan selanjutnya untuk kategori Rumah Sakit Kelas D.